Bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang pengalian fungsi kali jodoh dan kalau kita lihat memang perlu adanya rekayasa sosial di sini seperti tadi disebutkan oleh Mas Yuga. Kita kembali ke Mas Yuga. Mas Yuga ini kalau menurut UU nomor 5 tahun 1960, RTH harus ada 30 persen, sementara di Jakarta ini hanya 9,98 persen. Masih jauh sekali ya dari kata cukup atau ideal. Nah berarti akan ada kemungkinan kedepannya tata kota di Jakarta ini akan juga diratakan seperti kali jodoh. Berarti akan timbul konflik di situ dalam hal tata kota dengan pemerintah dan juga masyarakat. Nah kemudian idealnya tata kota di Jakarta ini seperti apa sih? Ya kalau kita merudut kepada RTRW dan RTRDK Jakarta ini sudah disahkan oleh DPRD dan juga sepaket dari PM Prof. DKI, salah satu persepatannya tentu adalah mengembalikan fungsi-fungsi RTH kita. Nah ini tentu, ini saya harapkan dari Dinas Penataan Kota kepada lurah terutama lurah camat untuk mensuasatikan kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui bahwa Anda itu tinggal di daerah peruntukan vang terbuka hijau atau tidak. Nah kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah rencana dari PM DKI sendiri. Namanya tahun ini akan dilakukan relokasi mana saja. Jadi supaya warga juga siap-siap ya itu. Jadi ini terkait dengan ketersediaan rumah susun tadi. Kemudian bagaimana penanganan sosialnya dari Dinas Sosial. Jadi tidak ada sekedar datang digusur kemudian selesai perkara. Karena itu nanti akan menjadi cerita buruk bahwa RTH ini menjadi piang kerok terjadinya pengusuran besar-besaran. Nah itu yang saya harapkan justru itu yang dihindari. Karena tujuan utamanya kita kan menciptakan jangkarta bebas banjir gitu kan. Tentu dengan cara pengembalian fungsi-fungsi RTH. Nah saya harapkan juga pengembalian RTH ini tidak hanya di pemukiman kumuh artinya rakyat menengah kecil ke bawah yang selalu jadi korban mamanya. Tetapi juga kepada penerbitan bangunan-bangunan besar komersial yang juga melanggar peruntukan ruang terbuka hijau. Nah itu tantangan besarnya harusnya ada di sana. Nah kemudian jangan sekali lagi-lagi memberikan izin kepada para pengembang untuk membangun di atas ruang terbuka hijau yang baru. Jadi kan tidak lucu pada saat RTH-nya kita berusaha dikembalikan. Tapi pada saat di siang sama pemberian izin juga kepada para pengembang yang melanggar peruntukan. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang merasa dianaktirikan ya dan juga jangan sampai RTH dianggap biang kerok penggusuran. Iya betul. Mungkin kalau bisa dilihat baru hanya berapa persen RTH dan ini akan ada penggusuran yang luar biasa. Belajar dari keli jodoh prepare apa sebenarnya? Rekayasa sosial apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya menarik sebenarnya upaya untuk membersihkan tanda kutip persoalan prostitusi. Kan kalau secara sosial yang akan disorot soal prostitusinya. Nah ini terakhir itu kan tahun 1999 kerama tungga. Ini butuh waktu 15 tahun. Kenapa Singapura bisa menetapkan rangka 10 tahun untuk mempersiapkan ini? Karena ada kestabilan politik. Di Indonesia kita tidak punya itu. Itu yang mengakibatkan kalau seorang pimpinan sekarang mengatakan ada program serius untuk 10 tahun ke depan. Tahun depan dia turun. Ini bisa jadi tidak teraksana. Mungkin ini juga yang melatar belakangi beberapa pemimpin yang merasa perlu ada artefak yang penting. Yang bisa dia wariskan kepada suatu wilayah. Ya akhirnya tadi tanpa persiapan to be or not to be. Begitu-gitu kan jadinya. Sehingga kemudian yang menarik adalah dalam proses politik yang sangat dinamis ini. Angka pendataan itu hanya lagi-lagi untuk kepentingan politik. Jadi orang diberikan KTP dan sebagainya bukan karena benar-benar untuk memanusiakan mereka. Memiliki identitas sehingga mereka bisa punya akte. Bisa sekolah. Bisa memperbaiki kehidupan sosialnya. Tapi karena itu tadi. Untuk hitung-hitungan biaya politik. Karena dengan begitu kita bisa menghitung siapapun dukung kita dan sebagainya. Nah ini yang harus dipikirkan. Orang juga tidak pernah memikirkan bagaimana anak-anak yang ada di daerah kawasan itu. Yang biasanya apalagi kalau mereka adalah dari ibu-ibu yang kemudian pelaku seks komersial. Potensi ke depannya kalau dia anak perempuan. Dia akan sangat mungkin juga ditekan untuk mengikuti jalur karir yang sama. Sedangkan bagi anak laki-laki juga biasanya akan ditekan untuk bisa mendukung bisnis hitam ini. Jadi karena mereka juga secara administrasi politik itu tidak memiliki kartu keluarga. Mohon maaf akte kelahiran karena tidak jelas ayahnya. Ini kan membuat mereka misalnya mau sekolah. Mau mencapai tingkat yang lebih tinggi. Atau melamar kerja kan tidak mungkin diterima. Jadi ini ada faktor-faktor sosial yang terkait dengan politik tadi. Yang tanda kutip memang terjadi pembiaran. Dan harusnya oke kita mulai menata. Satu kita maafkan para oknum-oknum yang juga melakukan hal ini yang mungkin kan ini terjadi. Tapi perlu ada peringatan serius. Bagi para oknum yang nanti akan tetap melakukan ini, memberlangsungan ini. Perlu ada hukuman sosial maupun hukuman fisik yang harus diberikan. Karena yang paling bertanggung jawab adalah RT, RW, dan Kelurahan ini. Para oknum ini yang harusnya juga dihukum persis. Kalau kita merasa bahwa teman-teman yang ada di sana merasa mereka sangat diruikan. Diruikan harusnya orang-orang ini yang harus dihukum di depan yang menyampaikan bahwa ada proses-proses yang tadinya harus disampaikan oleh beliau. Bahwa Anda harusnya tidak boleh tinggal di sini. Kalau masih bandel ya silahkan. Karena sebenarnya tidak mungkin mereka bergerak sendiri tanpa ada oknum yang bisa menang. Pasti kan dengan mudah dilacaknya. Ada yang tanda tangan mbak. Ada capnya mbak. Nama-nama itu harusnya diumumkan. Mereka harusnya diminta bertanggung jawab. Karena ini untuk menjadi sebuah efek jerah. Bagi siapapun nanti yang sekarang RTRW sudah digaji. Harusnya mereka punya tanggung jawabannya jangan mengulangi kesalahan para leluhurnya tadi. Nah ini harusnya diperbaiki. Sehingga siapapun pemimpinnya ada satu kesepakatan tentang hal ini minimal. Kalau kemudian tanda kutip politik pencitraan memungkinkan sekali bahwa kebijakan yang sekarang tidak diteruskan untuk kebijakan berikutnya. Baik. Ini memang harusnya menjadi kesadaran masyarakat untuk tidak menjadi penyakit masyarakat yang turun-temurun. Terima kasih untuk keadilan di Kala Indonesia. Semoga pemindahan Kali Jodoh dan realkasinya bisa berjalan dengan baik. Baik pemirsa kita masih punya banyak informasi menarik lainnya tetap bersama kami di Halo Indonesia.